Intro Selamat malam Pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda Kami hadirkan catatan peristiwa, mengumpas lebih dalam dan lebih terpercaya Bersama saya Rinda Odina, berikut catatan redaksi, dampak El Mino harga peras melejit naik Sepekan terakhir harga beras di kota Jambi kian melambung Kenaikan pun cukup drastis hingga mencapai seribu rupiah per kilonya Sepekan terakhir harga beras di kota Jambi mengalami kenaikan drastis hingga mencapai ribuan per kilogramnya Kenaikan harga beras ini sudah terjadi sejak beberapa waktu belakangan ini Yanto salah seorang pedagang beras di pasar Angso Duo, kota Jambi mengaku Kenaikan beras terjadi pada dua jenis beras yang dirinya jual Yakni untuk harga beras bola naga kemasan 20 kilogram mencapai 280 ribu rupiah Dan beras buah dewa 281 ribu rupiah Sejak terjadi kenaikan harga, Yanto mengaku toko berasnya sepi pembeli Ini berarti untuk kemasan 20 kilo Berarti untuk harga per kilonya berapa nih bang? Oh di kagilah berarti 14 ribu rupiah 14 ribu rupiah Apalagi selain buah naga Buah dewa itu aja ini ya 10 kilo 10 kilo 142 Ini sama aja 142 Kalau untuk harganya ini naik apa kayak mana nih bang? Naik Biasanya berapa nih? Kalau untuk naiknya nih di beberapa bulan nih Itu berapa kira-kira kisaran naiknya? 500 kah? 1000 kah? Untuk naiknya? Kalau untuk naiknya nih di beberapa bulan nih Nah 8 ribu rupiah Ya 8 ribu Itu untuk kemasan Kalau gak salah yang ini naik 8 ribu Yang ini naik 5 ribu Yang terakhir Maksudnya yang terakhir Ya kan kemarin waktu kenaikannya itu kan Seminggu berubah Naik Terus seminggu lebih 2 minggu naik lagi Untuk konsumen kayak mana nih bang? Apakah ada penurunan atau peringkatan nih? Agak sepi sih Gak sepi ya Kalau untuk pembeli nih Belinya yang biasa mungkin beli 20 kilo Apakah ada kayak jadi beli kemasan 5 kilo atau 10 kilo lain? Soalnya kalau yang belinya 20 kilo tetap lah 20 kilo Kadang ada Kadang ada dia nih mungkin merasa naik terkejut Coba nanya ke toko lain merek lain gitu nah Siap lebih kayak berganti ke merek Ya Wana tau Nanti kalau gak cocok mesti balik lagi Data dari Disperindak Provinsi Cambi mencatat Kenaikan rata-rata harga beras antara 500 hingga 1000 rupiah per kilogram Misalnya beras merek anggur premium yang awalnya 14 ribu per kilogram Kini menjadi 14.500 per kilogram Begitu pula dengan beras merek King premium yang naik dari 13 ribu rupiah per kilogram Menjadi 14 ribu per kilogram Dinaliska Jek TV melaporkan Dampak fenomena El Nino harga beras di pasar tradisional modern di Kabupaten Sarulangon merangkak naik sejak sepekan terakhir Sejumlah harga bahan pangan di pasar tradisional modern di Sarulangon ini mulai melonjak salah satunya beras dan juga gula pasir Penyebab kenaikan beras dan gula disinyalir karena dampak dari El Nino atau kemarau panjang Yang diprediksi sampai akhir September 2023 Pedagang sembako di pasar tradisional Sarulangon Ismail mengatakan Untuk harga beras berkualitas medium sebelumnya dibanderol dengan harga 130 ribu rupiah per 10 kilogramnya Untuk saat ini per 10 kilogramnya naik menjadi 145 ribu rupiah Selain itu untuk harga beras berkualitas premium yang sebelumnya diharga 245 ribu rupiah per 20 kilogramnya Dan untuk saat ini naik menjadi 265 ribu rupiah per 20 kilogramnya Kenaikan harga beras untuk saat ini sudah berlangsung satu pekan yang lalu Kenaikan harga dipicu karena adanya petani yang gagal panen Serta dampak dari musim kemarau atau dari El Nino yang masih berlangsung sampai saat ini Sementara itu untuk harga pangan lainnya seperti gula pasir juga mengalami kenaikan harga Harga gula pasir yang sebelumnya dibanderol 14 ribu rupiah per kilogramnya menjadi 15 ribu rupiah per kilogramnya Lalu kami tidak mengejar Jadi per karungnya bang ya? Jadi per karung Nah per karungnya berapa biasanya bang? Harga beras 245 Per berapa kilo itu satu karungnya itu bang? Per 20 kilo Nah sekarang jadi berapa bang? 265 per 20 kilo Raja biru Raja biru ya bang ya? Iya Bagi pemasoknya tidak ada bahan susah mencari bahannya Oh gitu akibat apa nih bang? Ya akibat mungkin akibat musim kemarau ini Musim kemarau ini ya bang ya? Nah yang naiknya apa aja bang selain beras bang? Selain beras gula juga naik Gula naik Itu hampir per kilurnya 15 ribu Belumnya 14 14 udah naik 1 ribu berarti bang ya? Harapan saya sebagai pedagang Ya Harusnya sih harga beras ini Stabil Lebih stabil lagi Sementara itu Kenaikan harga beras dan gula ini Diperkirakan akan terus terjadi Karena disebabkan sejumlah tempat Penggilingan padi dan pemasok gula Disarulangun kekurangan stok kapak kering dan gula Biasanya para pedagang mendapatkan Pasokan beras dan gula pasir Dari agen maupun petani 1-2 ton dalam waktu 1 minggunya Namun saat ini sudah 1 pekan Mereka hanya mendapatkan kiriman 1 ton saja Pedagang berharap ada campur tangan Dari pengendalian harga dari pemerintah daerah Agar bahan pangan ini bisa kembali normal Dan harapannya pasokan juga aman Bagas Setiawan, Jik TV, Laporkan Naiknya harga bahan kokok di bulan September ini Salah satunya peras Sangat mengejutkan pedagang Seperti halnya yang dirasakan oleh salah seorang pedagang Yang ada di Pasar Angso Duo Kota Jambi Terhitung dari awal September hingga hari ini Kenaikan harga beras hampir mencapai 7% dari harga bulan lalu Berdasarkan pantauan di Pasar Tradisional Angso Duo Kota Jambi Saat ini harga beras mencapai Rp260.000 Sampai dengan Rp288.000 per 20 kilogramnya Atau setara dengan Rp15.000 sampai Rp16.000 per kilonya Hal ini disampaikan langsung oleh salah seorang pedagang beras dan bahan pokok Nurmawati Ada pun beras yang paling banyak diminati oleh masyarakat Jambi Yakni jenis beras lokal Bermerek beras king dan beras belido Harga beras king juga mengalami kenaikan sejak 3 bulan belaka Harga per 20 kilogram beras king pada bulan Juni lalu Yakni Rp250.000 Sedangkan pada bulan Juli berada di harga Rp255.000 Dan pada bulan Agustus harga beras mencapai Rp270.000 per karung 20 kilogramnya Ada hari ini beras sangat tinggi bu Kasian bagi masyarakat yang rendah Kalau kami berdagang ini ya mahal beli mahal lah Jualnya kasian bagi yang gajah pekerja yang gajahnya menetap Jadi ya agak susah beras Ada pun bantuan dari pemerintah Kalau untuk bulan kemarin peras masih standar-standar lah Terus ada pulau bantuan dari anggota yang di atas Jadi dari pulau Jadi misalnya peras juga ada pemerintahnya Rp150.000 Ya mungkin Rp150.000 Jadi masih terbantu masyarakat-masyarakat Kalau sekarang kita tak ada dari pulau Cuma ya di bulu-bulu Di bulu 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 Dan setelahnya Di bulu Di bulu Dan setelahnya ada Dari pemerintah Pedagang berharap kepada pemerintah Agar segera menstabilkan kembali harga panpokok terutama beras Dirani Cek TV melaporkan Yang pemirsa sejak sepekan terakhir beras medium SPHP milik pulau mulai naik Dan sepi pembeli Sebab sebelumnya harga beras medium SPHP dijual di harga Rp48.000 ukuran karung 5 kg Namun saat ini justru naik menjadi Rp56.000 per karung ukuran 5 kg Tak hayal animo masyarakat sedikit berkurang pasca harga beras medium SPHP naik Beras merupakan kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari Meski saat ini harga beras kian mahal Namun tetap dibeli masyarakat Akan tetapi hanya mengurangi pembeliannya saja Mulai sepinya pembeli beras SPHP milik bulok Dibenarkan langsung oleh salah satu pedagang beras Diakui Ahmadi Sejak sepekan terakhir harga beras naik Dan penjualan beras medium SPHP bulok mulai sepi pembeli Karena animo masyarakat cukup tinggi ketika harga beras medium SPHP bulok di harga Rp48.000 ukuran karung 5 kg Sejak 1 September kemarin Harga beras medium SPHP naik di harga Rp56.000 per karung ukuran 5 kg Meski demikian pedagang tak mampu berbuat banyak Karena bukan beras medium SPHP bulok saja yang ikut naik Namun semua jenis beras terutama jenis beras premium Yang terus naik dari harga Rp2.000 hingga Rp5.000 per karungnya Berapa? Rp56.000 Rp56.000 ya Sebelumnya kemarin berapa? Rp48.000 per lima kilo Kayak gini nih pengaruh udah untuk kita jual bang sekarang Setelah naik nih perubahan Ya agak menurun lah penjualan Itu kan yang menjual tambah banyak Menjual tambah banyak ya Kan selain itu selain beras bulok nih Beras-beras lain naik juga ya Berapa naik? Berapa ribu bang? Rp2.000, Rp2.000an paling Sekarang berapa beras yang 5 kg? Rp2.000an mungkin sekarang Rp5.000an Kalau Rp5.000an ya Kalau Rp5.000an berapa sekarang udah ketak? Rp75.000 Rp75.000 ya Sementara ungkapan serupa juga dikatakan Musdalifah Yang mana akibat harga beras medium SPHP bulok turut naik Ia tidak berani menstok beras medium SPHP tersebut Sebab jika dipaksakan maka justru membuat merugi Rp156.000 ya Kemarin berapa? Rp48.000an Ini sejak tanggal 1 September Agak sepi Agak sepi gak jual? Agak sepi Kalau selain beras ini Beras yang lain juga naik juga ya? Naik berapa ribu? Rp5.000an sampai? Kalau penjualan agak sepi sekarang ya? Tidak lagu lagi ya Ini beras SPHP ini termasuk laku gak sekarang nih? Kalau berasnya naik nih Rp56.000an itu? Laku ya begitulah Kalau kemarin itu kan tidak ada Agak banyak ya? Kalau sekarang ini sehari ini bisa berapa orang beli? Kalau kadang Berapa karung? Tidak tentu Sering ada Rp50.000an Tapi perbandingan sebelum naik itu agak banyak kemarin ya? Harapan kita selaku pedagang beras ini harga beras yang mana? Harapan kita? Luka lagi turunnya dikong Jangan naik terus ya Berarti kita berani menstok juga Tidak berani lagi stok untuk beras banyak Karena tidak laku itu ya Harga beras di pasar tradisional yang ada di Jambi Terus mengalami kenaikan harga Yang berkisar dari Rp1.000 per kilo setiap bulannya Akibat musim kemarau yang terjadi akhir-akhir ini Berdampak langsung kepada harga bahan pokok terutama beras Harga beras di pasar Talang Banjar kota Jambi merangkak naik Dari bulan Juli dengan harga Rp13.000 per kilo Menjadi Rp14.000 pada bulan Agustus Dan per Jumat 8 September 2023 Harga beras yang dijual di pasar Talang Banjar Berada di harga Rp15.000 per kilo Sedangkan untuk harga beras subsidi dari Bulog juga ikut menaik Yakni dari harga sebelumnya Rp48.000 per 5 kilo Menjadi Rp57.000 per 5 kilonya Kemarin bulan Agustus masih bisa Rp14.000 lah Kalau bulan sekarang Rp15.000 Sekarang Rp28.000 Kilo-nya ya Kalau masih ada modal lama jual Rp14.000 Kalau modal baru ya Modal Rp4.200 Jual Rp15.000 Tiga bulan terakhir ini Nah yang minggu terakhir Sebulan inilah yang paling parah Naiknya Rp10.000 Satu kampil Rp10.000 Semua rata-rata itu Bulan inilah yang yang parah Bulan kemarin Biak naik 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 Seminggu Untunglah dapat gantuan beras Pemerintah ini masih mending Ini jual Rp57.000 sekarang Kalau kemarin Rp48.000 Per 5 kilo ya Per 5 kilo Itulah untung Kalau tidak ya Sekarangnya tidak makan beras Beragang di Pasar Talang Banjar Berharap dari kenaikan beras ini Stok beras bersubsidi Ditingkatkan kembali Sehubung meningkatnya Permintaan beras bersubsidi Oleh masyarakat Bupati Batanghari Bupati Batanghari Sejak lama telah Menginstruksikan Agar seluruh Aparatur si pendegara Wajib mengkonsumsi Beras lokal Yang dikelola oleh Petani Batanghari Hal ini guna Menjaga stabilitas Pangan dan kebutuhan Harga yang stabil Namun tidak sedikit ASN yang masih melanggar Dengan mengkonsumsi Beras luar Kawasan padi sawah Maupun padi tadah hujan Dalam Kabupaten Batanghari Terbilang mencukupi Untuk memenuhi Kebutuhan masyarakat Batanghari Saat melakukan Panen raya Di desa Pasar Terusan Bupati Fadil Arief Yang telah menerapkan Perda bagi ASN Yang wajib Mengkonsumsi beras lokal Hal ini dimaksudkan Dapat menjaga Pemasaran beras lokal Dengan mendapatkan Hasil pertanian Yang lebih baik Selain itu Bupati Fadil menekankan Pada dinas pertanian Agar dapat menyalurkan Hal ini dengan baik Terdapat sinkronisasi Antara petani Dengan bangsa pasar Yang dijual petani Pada warga Namun setiap ASN Batanghari Diwajibkan Untuk mengkonsumsi Beras lokal Jadi ini sudah ada Peraturan pada daerah Sudah ada Bahwa seluruh ASN Batanghari Wajib membeli beras lokal Ini salah satu Untuk menjaga Menjaga Pemasaran dari Beras lokal ini Supaya mereka Mendapatkan hasil Nilai 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 tukar petani Yang lebih baik lagi Kemarin sudah naik Nilai tukar petani kita Dan tahun depan Kita cuma naikkan lagi Nah tapi bagaimana Dinas terkait Bisa menyambungkan Menyambungkan Distribusi ini Karena kita tahu Pemasaran yang baik Rantainya juga harus baik Ekosistemnya harus kita buat Jadi mulai proses produksinya Proses hilirisasinya Sampailah Proses pembelian produknya Selain itu Bupati Batanghari Fadil Arief Juga mengingatkan warga Bahwa Kabupaten Batanghari Ditunjuk pemerintah pusat Sebagai Kabupaten Sentral Pangat Untuk itu Fadil menegaskan Agar produksi sawah Dapat diperluas Dan mampu menjadi Daerah penyuplai Beras keluar daerah Setelah mencukupi Kebutuhan lokal Selamat terjadi Jek TV Melaporkan Tim pengendalian inflasi daerah Atau TPID Jampi Menerapkan 4K Dalam upaya mengendalikan Inflasi pangan Dampak El Nino Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jampi Hermanto Yang juga Wakil Ketua TPID Provinsi Jampi Mengatakan Gangguan cuaca Berpotensi Mengganggu pasokan Dan distribusi Fluktuasi produk Antar waktu Dan antar daerah Informasi ini Sekaligus menutup Perjumpaan kita kali ini Wakil tim redaksi yang bertugas Saya undur diri Sampai berjumpa lagi Tim pengendalian inflasi daerah Atau TPID Provinsi Jampi Mewaspadai berbagai tantangan Dan risiko inflasi Pada semester 4 Tahun 2023 Akibat faktor Anomali El Nino Level moderat Yang mengganggu Siklus pola tanam Yang berpotensi Mendorong inflasi Kelompok pangan Hal tersebut Mengumuka Dalam high level meeting TPID Provinsi Jampi Selasa 5 September 2023 Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jampi Hermanto Yang juga Wakil Ketua TPID Provinsi Jampi Mengatakan Dalam upaya Mengendalikan inflasi Dari sektor pangan Dampak cuaca tersebut TPID menerapkan 4K Yakni Keterjangkauan harga Ketersediaan pasokan Kelancaran distribusi Dan komunikasi efektif Ada pun kelompok pangan Berpotensi penyumbang inflasi Hingga akhir tahun 2023 Yakni cabai merah Cabai rawit Bawang merah Beras Daging ayam ras Dan telur ayam ras Selain itu TPID mendorong Hilirisasi produk Komoditas pangan strategis Untuk meningkatkan Nilai tambah Menjamin kepastian Serapan hasil panen Dan meminimalisi Risiko fluktuasi harga Hermanto menambahkan Inflasi Jambi Agustus 2023 Di angka 1,92% Atau lebih tinggi Dari bulan Juli Yakni sebesar 1,15% Namun inflasi Jambi Di bawah Inflasi nasional Dan masih Yang terendah Se-Indonesia Rian Chen Chen Jet TV Pelaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!